Jadi guys, tiba-tiba masa dia guys untuk saya membuka kiriman daripada Shopee ini Jadi dalam dia ini adalah kamera Insta360 X2 yang baru Halo guys, welcome back to my channel at the Daily Rider Apa kabar kamu semua disana guys? Harap kamu sentiasa sihat di samping keluarga ternyata Oke, hari ini guys saya tidak ada ride Saya cuma mau buat satu unboxing kamera yang baru saja saya beli di Shopee Kamu pernah dengarkah kamera terbang ataupun pernah mendengar perkataan No drone, no problem Oke, ini adalah jenis kamera yang telah saya beli daripada Shopee yaitu kamera Insta360 X2 yang baru Kalau kamu pernah dengar kamera Insta360 X1 Nah, itu yang keluaran pertama dan ini adalah yang keluaran kedua dan sudah di upgrade lah terutama daripada segi bateri dia Bentuknya tidak jauh beza juga tetapi cuma telah di upgrade kepada yang lebih baik lah sebelum ini sebab yang saya dengar kamera Insta360 X1 itu yang pertama itu macam komplain lah macam bahagian gambar kurang terang bahagian warna dalam gambar pun kurang memuaskan dan juga bateri cepat habis oke, jadi kali ini saya telah pun membeli kamera Insta360 X2 yang terbaru daripada Shopee hari itu saya ada pergi di IKK beberapa mall saya sudah pergi round di sana hari itu sewaktu belum lagi PKP dan sekiranya saya mau beli daripada mall tersebut saya merasa rugi sebab kebanyakan aksesori dia tidak akan bagi ikutlah dalam package untuk membeli Insta360 X2 yang baru itu oke, selain daripada itu saya sudah membeli beberapa aksesori antaranya adalah inilah ini saya gunakan untuk bracket holder pada moto saya nanti oke, dan nanti kita boleh tengok lah hasil daripada video yang saya hasilkan menggunakan kamera Insta360 X2 itu ini saya sudah beli dan kemudian ini pun saya sudah order sedia ekstra charger yang baru kabel, kabel charger ada nih semua saya beli daripada Shopee lah dan ekstra baterai ada dua saya beli sebab biasanya kalau saya buat ride yang jauh dia kena ada spare baterai lah oke, di motosikal saya itu dia ada charger USB dan daripada charger USB itu dia boleh sambungkan dengan pengecas baterai ini dan setiap kali saya melakukan ride jadi saya boleh ganti-ganti dia punya baterai lah jadi senang sikit lah tidak perlu mau berhenti atau charge di mana-mana kedai kan oke so benda ini penting lah untuk bawa time ride sebagai spare baterai sebab Insta360 X2 yang baru ini dia cuma bertahan selama sejam untuk sebiji baterai oke dan oke selfie stick 3 meter ini adalah selfie stick untuk kamera saya yang baru itu yang panjang lah cukup panjang 3 meter so mari kita buka guys apa macam bentuk ini Insta360 3 meter punya kita buka dia guys menggunakan parang saya packaging memang terbaik lah guys sebab diorang akan sertakan dengan yang ini supaya kalau macam tempas pun dia tidak akan merusakkan barangan milik kita yang telah kita order oke inilah dia invisible stick 3 meter yang saya beli sebab biasanya yang dalam package kamera itu dia tidak akan bagi invisible stick yang begini panjang lah yang begini panjang nih saya gunakan untuk di motor nantilah saya akan pasangkan pada motor tengok guys punya panjang nih boleh panjang lagi oke macam coran pancing sudah panjang kalau begini memang puas hati guys nah kalau tinggal dia punya panjang guys panjang nih nah inilah dia selfie stick 3 meter ini memang puas hati guys oke selfie stick sudah oke jadi guys tiba lah masa dia guys untuk saya membuka kiriman daripada shop ini jadi dalam dia ini adalah kamera insta360 x2 yang baru dan di dalam dia juga terdapat juga aksesori yang saya order lah untuk memudahkan kerja-kerja saya membuat vlogging lah oke kita buka dulu dia guys tebal juga dia punya apa nih dia punya seal ini dia lebih baik guna parang cepat sikit buka kalau yang tebal-tebal saya punya plastik senang buka oke oke guys masih lagi terbuka oke plastik kita buang kemudian next step kita kena buka lagi dia punya kotak lah ada seal lagi oke wah kuasa hati guys guys oke dalam ini yang pks ini saya minta dia ada hard case lah untuk simpan kamera supaya kena kena tinggi dengan barang-barang lain pun dia tidak akan merosakan kamera tersebut oke saya buka ya guys oke inilah dia tempat simpan kamera insta360 yang baru mari kita buka guys tengok lihat apa ada di dalam wah oh iyo dia kasih free lagi memory card guys 128GB memang cukup lah cukup besar untuk kamera insta360 saya nantilah thank you thank you thank you sekali dengan memory card ini apa nih ada lagi dia kasih bawa apa nih oh dust absorber oke oh dia ada bagi pembersih untuk lens lens insta insta360 pembersih lens ya itu ada wipes dia bagi tau dia nampak wipes jadi boleh gunakan inilah untuk mengelap habuk ataupun air oke saya lupa bagi tau pula apa 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 kebaikan membeli insta360 ini insta360 ini kebaikan dia ada disini nanti kamu baca oke kamu baca sambil itu saya cek lu barang-barang yang lain oke guys dia ada kasih bawa tali juga guys tali untuk bag ini lah jadi boleh pasang lepas itu sangkut dan bawa jalan lah jadi guys beginilah untuk bag untuk insta360 yang baru tuh nanti jadi kamera tuh kali-kali selepas guna saya akan simpan disinilah dia punya bag nice terbaik oke kita letak ini disini banyak lagi barang nih guys jadi kita baru mau buka satu-satulah oke seperti yang saya bagitau tadi dalam package ini lah dia selfie stick insta360 tapi yang ini tidak cukup panjang dia cuma dalam panjang 120 cm sahaja yang ini 120 cm oke jadi saya akan pilih lah sama ada yang selfie stick 3 meter ataupun yang ini saya gunakan untuk di apa saya itu lah di moto nanti wah cantik guys insta360 selfie stick dan saya percaya di luar sana inilah yang diidam-idamkan oleh semua youtubers semua vloggers dan siapa-siapapun peminat untuk membuat video kamu pasti teringin untuk mendapatkan kamera yang canggih nih insta360 x2 yang baru oke inilah dia guys selfie stick dia dan ini ada ringan sikit layang nih jadi kita tengok lah mana ikut kesesuaian lah mana yang saya boleh gunakan nanti untuk buat vlog mungkin ini pun saya boleh guna dan sangkup di moto juga nanti lah oke oke cukup dengan itu wow ini pula adalah multi function bullet time handle oke jadi ini untuk mau diletakkan lah dia punya tripod lah tripod jadi kita tengok macam mana agak berat juga saya rasa dia punya tripodnya tapi kita coba tengok lah macam mana bentuk dia di dalamnya tripodnya oke guys tripod oh mantap 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 oke jadi yang ini bagian ini boleh pusing yang selfie stick tadi yang panjang ataupun pendek dia boleh kasih connect lagi disini jadi mungkin boleh kasih pusing-pusing begini kan macam mana nanti kita tengok macam mana dia punya hasil dan ini dia punya tripod lah selesai bahagian tripod dan kita pergi bahagian yang dinanti-nantikan mesti mesti kamu mau tengok dia punya camera bagaimana bagi yang sudah menggunakan camera insta360 x2 ini boleh bagi komen kamu di bawah feedback kamu bagaimana sebab saya ini merupakan seorang pengguna baru dan baru mau belajar untuk menggunakan ini camera lah oke guys dan tibalah masanya untuk kita melihat packaging insta360 x2 yang terbaru ini lagi ini packaging dia guys oke sangat kemas dan terjaga lah diorang buat pengantaran dan dia punya packaging pun memang saya posatilah oke guys tunggu apa lagi kita buka dan kita mau lihat bagaimana kah bentuk sebenarnya kamera insta360 x2 ini oke parang tajam sekejap siapa buka oke guys sekarang nih plastik baru kena buka sampah kita buang ke tepi dulu dan sekarang nih guys kita sama-sama lihat bagaimana camera dia di dalam inilah dia insta 360 x2 yang baru guys memang mantap memang mantap fuh memang lawa guys dia bentuk yang kecil tetapi tetapi boleh melakukan pelbagai jenis video-video yang menarik saya kiranya anda seorang yang akretif untuk buat video lah oke jadi lens dia pun dia masih lagi seal dia kasih simpan nih apa nih dia punya lens cover lah yang boleh buka-buka sebab dia ada bagi dia punya apa juga tadi dia punya spe oke jadi bagian sini adalah bagian battery jadi untuk membuka dia kita kasih begini tekan yang ini tekan yang ini baru buka oke guys jadi inilah battery dia jadi battery dia dia punya jenis kamera ini dia waterproof up to 10 meter oke sebab itu dia di tepi di tepi battery ini dia ada getah oke jadi hasil ujian dia orang boleh sampai 10 meter lah begitu battery ini boleh pergi tapi kalau mau power lebih dalam lagi contohnya macam mau diving power diving dalam kedalaman 20 atau 30 meter kita kena beli dia punya special case dalam harga 400 lebih kalau saya tidak silap itu harga yang saya nampak di Shopee lah oke so kita masukkan balik dia punya battery lah oke pastikan battery kita tutup rapat dan bahagian ini pula oke yang ini pula bahagian charger oke type C jadi biasa sekarang telepon kebunyakan pun guna type C lah kalau yang guna Android lah jadi boleh gunakan cable charger type C untuk mengecas ini insta360 kamera so kita pasang dia balik lah tidak terlalu berat tidak terlalu ringan guys untuk mau on dia ada button switch on off disini kita try untuk mau on dia buat pertama kali guys kita tengok macam mana oh ada bunyi dia oke mantap jadi disini guys kamu boleh nampak screen dia kan boleh nampak dia ada dua lens dia ada dua lens jadi tidak ada keraguan untuk melakukan shooting video menggunakan ini karena kita tidak perlu mau set dia punya lens disini ataupun macam mana sebab dia ada dua lens so kita boleh halakan dia kemana saja dan dia boleh menangkap gambar dengan pelbagai cara lah ini bagian lens ini dia boleh kena tekan ya oke kita mau macam mana menghala ke ceiling atas atau menghala ke bawah pun boleh dia boleh kan air jasa disini jadi macam-macam boleh dibuat lah guys dengan camera nih oke guys jadi video saya sampai disini saja dulu dan nantikan update terbaru saya bersama dengan camera baru nih insta360 dan stay tune to my channel yang belum subscribe guys silahkan subscribe like and comment dan terima kasih kepada anda semua sampai kita berjumpa di next video thank you